Hai selamat pagi siang sore atau malam jadi di video kali ini gua mau ngasih lihat lo kalau kerja dari depok ke Jakarta tuh kayak gimana perjalanannya ini sekarang jam 523 kita lanjut jalan ini jam 523 udah lumayan rame depok guys sekarang gua ada di Pitarak depok depom bensin Pitarak Hai alpamidi depok tuh emang udah nggak ada matinya Yes rame terus jarang sepinya udah kayak Jakarta apalagi kalau di udah weekend gitu waduh macetnya Jakarta pindah ke depok makanya itu depok jadi udah kayak bukan kampung lagi itu udah kayak kotak nah ini ada percabangan jalan kalau ke kanan itu mau ke Cagar Alam itu jalanan yang selalu rame karena banyak kuliner disitu jadi orang-orang pada beli makan Marsil motor pinggir jalan itu yang bikin macet sih nah ini gua sekarang udah di Lampung Merah Sandra sebenarnya ke kanan bisa cuman kalau ke kanan tuh ntar lewat Marbonda di video kali ini gua nggak mau lewat Marbonda pengen lewat kampung-kampung aja jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu jam setengah 6an tuh lewat kampung kayak gimana nih kalau mau ke Jakarta nanti di next video gue kasih tahu lewat Marbonda lewat jalan utamanya gitu jadi kalian bisa membedakan gitu lewat kampung lewat kampung suasananya kayak gimana lewat Marbonda suasana kayak gimana Oh iya kalau suara gua agak binteng-binteng dikit maklumin aja ya guys soalnya ini masih subuh dingin banget nah itulah gua kangen banget ngonten motovlog terakhir bikin video tuh gua ke pulau pulau pari kagak motoran jadi udah lama banget gua kagak bikin video motovlog nah kalau ke kiri ini jalan tembusan buat ke tanah baru ini sebelah sini nih kiri ada yang namanya pancong nih pancong bira nah kalau ke kanan tuh nembus marbonda itu Arif Rahman Hakim nah gua pengen lewat beji ini gua udah agak kesiangan dikit sih guys biasanya tuh gua dari rumah tuh jam 5.15 jam 5.15 jadi jalan tuh masih bener-bener sepi gitu enak bisa ngegas Oh iya kalau ada banyak Bang lo kerja kalau pakai Nmax enggak sih guys kalau kerja tuh gua pakai Honda Honda Beat ini gua Honda Beat tahun 2013 bit fi keluar bit injeksi pertama biasanya sih orang nyebutnya tuh bit gendut karena dari bit karbu yang langsing mungil itu simple dilihatnya tiba-tiba muncul motor ini yang agak gemuk gitu bodinya jadi dulu ceritanya tuh gua mau ngambilnya bit karbu guys pas gua mau beli udah nggak ada ternyata udah perhalian ke injeksi nah muncullah ini bit fi bit fi pertama dan motor ini udah menemani gua selama 11 tahun lebih gila gitu gila gitu alhamdulillahnya ini motor sangat bandel bet bandel nggak rewel gitu dan perawatannya mudah asal lu rajin ganti oli ini motor udah enak aja sih dan kalau gua tuh range pergantian olinya sebulan sekali sebulan sekali itu gua tiap hari pakai Senin sampai Jumat buat kerja Jakarta Depok Sabtu Minggu itu paling ini motor cuman di rumah aja karena Sabtu Minggu biasanya gua pakai Nmax dan perjalanan Jakarta Depok itu kira-kira menghabiskan jarak 50 km-an dah kalau nggak salah kurang lebihnya segitu sih nah ini hati-hati nih disini nih karena kanan kirinya keluar masuk mobil dari tol oh ya kalau kiri itu inian guys jalan tanah baru kalau lewat sono enaknya tuh kita lewat ragunan lebih deket cuman gua pengennya jalan sini aja dulu mau lewat beji ini gua udah ada di beji sih oh yang tadi tuh ke kanan masuk UI dulu tuh disitu rame banget karena orang-orang yang mau lari pagi aksesnya lewat jalan yang sebelah kanan tadi tuh tapi sekarang nggak tahu udah udah lama banget gua nggak lari pagi di UI mungkin next video kita bisa coba lari pagi di UI enak apa enggak nah kalau bagi lu yang hobi nikung-nikung gitu lewat sini sih rekomen banget dibandingkan lu lewat Margonda ya kan Margonda jalannya lurus terus sampai mentok tuh jarang di tinggungan-tinggungan paling tinggungan di putaran UI tuh putaran UI dia yang muter kan lu bisa nikung disitu habis dari situ udah lurus lalu sebenernya mentok-mentok lagi di mana ya pancoran paling gua ntar kalau lewat Margonda tuh lurus terus mentok-mentok pancoran baru gua belok ke kiri luat sini nggak ngantuk sih karena kita jalannya belok-belok jadi dulu tuh gua pernah kesini tahun 2003-2004 apa gitu 2000-an dah ini tuh jalan buset sepi buat sepi lagi ini gua jalan subuh aja ini udah rame ya dulu mau buset sepi buat guys apalagi jam 7 malem aja tuh udah sepi banget disini enak gitu nggak macet oh ya disclaimer aja ini kalau lu mau jalan subuh ya lewat sini enak kayak gini jalannya kalau udah jam 6 jam 7 pagi enggak kayak gini ya suasananya tuh udah beda karena orang-orang tuh biasanya berangkat kerja udah agak siangan jam 6 jam 7 tuh udah rame apalagi kok kalau anak sekolah tuh udah pada masuk waduh ini kan banyak sekolah-sekolah nih itu pasti lumayan macet karena kan ada yang dianterin orang tuanya bawa mobil, bawa motor tuh pasti macet banget guys nah kalau lu mau ke ISTN Cipedak nih ke kiri nih kalau gua mau nembusinnya lenteng agung jadi gua ke kanan guys nah habis belok kanan kita belok kiri ini angkot seneng kanan tapi beloknya kiri padahal yang nyetir bukan makmat aneh emang angkot tuh enak banget kalau lu buat nikung-nikung sih jalanannya rekomen ini cuman jangan ngebut-ngebut aja karena ini kan jalan kampung ya lu nggak tahu apesnya dimana ntar kan minusnya tuh lewat jalan kampung gini ada tanggulan guys jadi lu hati-hati aja jangan main ngebut-ngebut aja lumayan ada tanggulannya yang tinggi-tinggi gitu kadang speedtrap sih speedtrap cuman dari asfal itu kan biasanya speedtrap tuh yang putih-putih gitu ya ini dari asfal terus jendolannya tuh tinggi-tinggi lumayan tinggi jadi kalau lu ngebut langsung bawahnya mau wheelie anjir nah ini kan speedtrap tuh putih-putih gini tuh masih enak ya udah apalagi bawa anmax mantep anmax tuh buat nikung-nikung kayak stabil gitu kalau ini kalau bandu udah ganti pirelli makin hajib oh iya ini di Honda Beat 2 ban belakang gue udah pake pirelli guys enak bet nempel gitu kayaknya sama asfal kalau buat nikung-nikung karena gue ngerasain perbedaannya gitu sebelum pake pirelli kan pake ban federal tuh kayak agak geol gitu licin nah pekanan juga bisa nih kita cuma nembus-nembusnya ntar di upe di upe itu macetnya parah arah lenteng tuh jadi kita nembusinnya lewat sini aja sembuh-sembuh sentar ini di lenteng Agung jadi buat lu yang warga depok kita ayam tuh yang udah bosen dengan kejenuhan jalan marbonda lu bisa alternatif lewat sini guys ini ini ada di batalion Zeni kontraksi 14 SWS jalurnya jalurnya nggak ngebosenin enak nikung-nikung gitu nah paling yang bikin sebel tuh angkotnya nih kadang-kadang angkotnya ada yang ngetem gitu bikin macet cuman ya balik lagi sih dia kan juga nyari duit nungguin penumpang ya kalau di jalan terus penumpangnya nggak ada bensinnya habis ya cuman ya pro kontra dah sesuai hati lu aja memaknai nya kayak gimana nih kalau lu udah sampe sini nih ini dimana sih kita harus pelan-pelan guys karena ada tanggulan lumayan tanggulan ya oh lu ngebut sih siap dah motor lu bisa terbang kawan ini apa sih lupa gue juga gue tuh kagak apa nama-nama jalannya guys cuman gue tau jalannya kemana buat warga lenteng aku nih yang tahu nama daerah sini tulis saya di kolom komentar kasih tahu itu nama jalannya apaan karena gue juga nggak pakai map nggak ada pon holdernya nanti nanti disini ada percabangan jalan guys lo harus hati-hati juga karena ada yang dari kiri tuh yang muncul angkot tuh ini kadang-kadang disini ada yang langsung muter gitu terus dari arah sana juga ada yang mau lurus ada yang mau belok kanan kalau tadi kita ke kiri tuh mau ke arah Aragunan di ganjur bisa lewat situ waduh tuh kayak ada tanggulan tanggulan kecil guys kalau jalan-jalan tampung gini kalau shock breaker lo enak sih nggak papa kalau keras musiat lumayan lo berasa nah ini kita keluar-keluar di stasiun Lenteng Agung tuh baru kita melihat kemacetan dari tadi kan kita jalan set 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 nah baru dan nih kita melihat kemacetan di Lenteng Agung ini tuh biasanya macetnya dari UP juga udah macet sih guys nah ini alasan gue kenapa lewat jalan kampung yang lumayan gitu nggak stres lo kalau tapi tuh kerja naik motor macet udah stres di jalanan duluan sampe kerjaan jadi udah kayak mager gitu nih angkot-angkot nih sebenernya yang bikin macet udah ngetemp belum lagi orang yang nyebrang disini nih padahal dia udah dikasih tangga penyebrang nah ini kita udah masuk di jalan raya Lenteng Agung nah kalau ke kanan itu puter balik tapal kuda mau ke depok lagi itu puter balikannya ini lurus bisa belok kanan bisa tapi gue lebih memilih belok kanan karena enak aja gitu belok-belok kanan kalau lurus kayaknya kayak kurang seru gitu lagi pula tuh lurus kita ke jalan yang itu tuh sebelah kirinya yang aspal itu kalau kita kan yang sebelah kanan nih jalan corcoran dan gak terlalu banyak warga yang nyebrang gitu kalau sebelah kiri tuh banyak warga yang masih nyebrang-nyebrang karena kan disana masih ada perumahan yang kanan kiri kalau kita lewat sini tuh kanannya itu rel kereta rumah-rumahnya di sebelah kiri jadi mas apa itu gak terlalu banyak gitu yang nyebrang-nyebrang ada yang nyebrang dari di arah sana tuh arah kanan gak terlalu banyak yang sebelah kiri oh bensin jam segini masih tutup bensin masih ada tiga ini gue bensin pakai pertamak guys karena kalau pakai pertalit kata mekani gue gak diajukan gitu pakai pertalit suka ngebrebet mau pakai pertalit oh speedrap kayak gitu shock rcb gue masih enak guys soalnya di video gue yang unboxing rcb tuh pasti banyak yang nanyain tuh bang mau beli ktc racing apa rcb masih bingung nih gue gua gak bisa jawab gua gak punya eh gak pernah pakai ktc gitu jadi kalau jawab rcb nya gue bisa shock rcb ini ya masih enak lah buat harian jokotak enak nah tukang speedrap kayak gitu baru berasa kalau kantangan ini gue sendiri settingannya agak keras gue kalau sana buat boncengan settingannya kalau buat boncengan baru emang kalau terlalu empuk settingannya ntar pas gue boncengan mendem guys agak enak jadinya tuh sebenarnya motor enak-enaknya sesuai settingan berat badan lo sih gue menandakan jam 6 sampai sini tuh di sini bunyi lonceng tuh gereja aja meneng bunyi mungkin sekarang gereja udah gak ada apa yang gimana gue kurang tahu sih jadi patokan gua nyampe sini jam 6 apa enggak tuh loncengnya bunyi ini tuh udah di pasar minggu ini gua udah di underpass sebesar minggu nah kalau sebelah banan tuh yang arah depok underpassnya jangan di tengah-tengah dah lu mengelai ini karena tuh sambungan betonnya dalam banget lumayan tuh ngerusak supliker itu kalau jaduh aja nah ini stasiun pasar minggu ya sebelah kanan tuh paling ngeri tuh kalau ada yang nyebrang gitu tuh karena kita kagak tahu pas lagi nyalip mobil sebelah kanan ya kan besit total yang nyebrang waduh kacau-kacau oh iya nih ini juga bendera partai tuh kadang dia cuma masang-masang doang tapi gak memperhatikan kalau ada yang kayak kayunya tuh itu udah mau jatuh itu kan membahayakan pengendara ya terutama motor kalau kayunya tiba-tiba jatuh drek nah motor jatuh itu motor karena pernah ada kejadian kayak gitu nah sebelum nyampe Sudirman nih kalau nyampe sana tuh gue tempat gue yang kedagang belum pada buka pagi-pagi jadi bukanya agak siang dan gue males turun lagi jadi gue beli makannya disini aja nih langganan gue gue biasa beli nasi uduk di ibu-ibu ini nih namanya apa itu berhenti disitu sih ini dijualannya di sila-sela pohon dan tiang listrik tuh ini pohon ini tiang listrik jadi kalau kita beli masuk ke sini tuh motor motor yang gak bisa nasi uduk bu nasi uduk bu iya nasi uduk yuk kasih bu nah guys lanjut jalan nah ini gue beli nasi uduk pakai tempe orek sama telur bulet Rp 10.000 masih harganya masih manusiawi kadang-kadang tuh kalau udah masuk Ben Hill makan begini doang tuh udah Rp 13.000 Rp 15.000 lumayan harganya beda goceng nah ini udah gak berasa nih macetnya biasa nih puteran balik sini nih puteran balik Volvo macet terus itu nah ini kadang-kadang juga gue beli makan disitu tuh guys Rp 15.000an nasi goreng ada kayak sandwich gitu cuman kayaknya gue lagi pengen nasi uduk kayaknya gak bisa gitu tanpa nasi uduk oh nasi uduk kadang kalau ibu-ibu yang tadi gak jualan gue belinya disini nih nah tuh di sebelah kiri tuh disitu ada lontong sayur gue kalau disitu lebih ngebeli lontong sayurnya dibanding nasi uduk nya harganya kalau nasi uduk dengan porsi yang sama kayak gini beda Rp 3.000 disitu gue bisa Rp 13.000an nasi uduk telur tempe orek gitu tapi gue lebih demen kalau beli disitu lontong sayurnya sih ya bang udah nyetup nyetupin gak dikasih parah banget gak ada ngasih dong gila parah nah tuh udah nyediain duit tuh kasih baik dong please lah buat lu yang buang mobil lu kan udah diparkirin tuh sama tentang parkir jalanan gitu kasih lah Rp 1.000-2.000 kek kasihan tau dia tuh ngorbanin nyawanya buat nyetup-nyetupin kendaraan kan biar lu bisa nyebrang ya kan walaupun lu gak ada receh gitu ya sama aja lu bilang maaf bang gitu jangan asal jalan-jalan aja karena gue lebih suka tukang parkir kayak gitu guys dibanding tukang parkir yang ada di misalnya di di Indomaret di Alpa gitu di toko-toko dah dia kan tau-tau nongol ya pas itu masukin motor dia gak ada gak dijagain juga tiba-tiba kita ngeluarin motor dia nongol kan ngeselin ya tuh kayak gitu tuh pengorbanan yang mau ditabrak motor ya kan kasihan lalu kalau yang kayak gitu kayak ada effortnya gitu kerja dia dibandingkan tukang parkir-tukang parkir yang jaga-jaga toko gitu enak dia mah duduk diem aja kira yang kita mau ngeluarin motor dia nongol terus 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 ya elah doa mending gitu narikin motor bantu gitu narikin tengahnya kan kalau ada motor kita di agak urutan pertama ada tuh belakangnya motor lagi tuh kadang-kadang dia gak mau tuh kita yang beresin sendiri kayak asli ada kayak gitu suai banget itu kak parkir gua ngasihnya sampai kagak mau senyum gua saking malesnya gitu bukannya gimana-gimana lu tuh kalau mau duit sengahnya kerja gitu ya ditarikin motornya dirapiin itu kan kita mau keluar kayak gitu aja juga orang udah seneng nih nah ini gua udah nyampe Kalibata kalau yang tadi tuh ke kanan makap Kalibata kalau mau ke Mampang nih lewat kiri makap rapatan lewat kiri tapi gua mau lewat pancoran aja biar belokannya dikit gitu kalau ke kiri belok kiri ntar belok kanan lagi belok kiri lagi aduh kebanyakan belok kan ribet weh weh gila denger dong nah disini juga nih lu harus hati-hati nih jangan nasar ngebut karena banyak mobil dari kiri itu kiri kanan pada nyebrang belum lagi yang putar balik putar balik di situ karena sering terjadi kecelakaan di situ di depan komplek apa tau ya ini ini pemensin pacoran sebelumnya nah kita belok kiri guys belok kiri kalau lurus ke arah Manggarai karena gua mau ke SCBD jadi belok kiri banyak sih jalan mau ke SCBD bisa jari arah lebak bulus tergantung lu pengennya aja gitu lu luannya kalau gua lebih suka jalan ini aja gitu jalanannya enak enggak banyak lampu merah dan enggak banyak lubang kalau lewat Mampang yang nembus ragunan waduh udah lampu merahnya banyak lubangnya dalam-dalam ini stasiun LRT buat warga Cibubur udah enak udah ada LRT pasti tanah Cibubur tuh makin mahal karena akses buat menuju kesana udah dipermudah masih menjadi perdebatan Cibubur masuknya Jakarta Timur Depok apa jelang sih tak ngerti juga banyak yang bahas itu tuh coba kalian kasih komen tapi kalau masalah masuknya Depok dah Cibubur itu nah guys kita ambil jalur kanan lewat flyover kiri aja karena gua sadar diri Honda Beat ini gak bisa ngebut jadi kita lewat kiri aja ya karena kanan itu jalur cepat biasanya digunakan orang buat ngebut-ngebut di sebelah kanan kiri buat jangan ke selaut ya orang jalanan kosong deh lewat jalur busway nungguin busway jalan dulu adalah sini juga gak ada masalah tuh gak macet-macet amat gitu masih lancar kadang orang ada yang mudah nyari yang sulit itu gua masih belum ngerti udah sama lampu stop lamp running kayak gini jadi kita gak bisa ngebedain gitu dia ngerem apa enggak padang lampunya nyala terus gua gak tau kita kalau di ngerem tuh tandanya HP itu dipotong sama polisi boleh sampai Polda jalan Sudirman gua belok kiri masuk kawasan SCBD wah tulisan dirgahayunya udah dicopot tadinya ada tulisan dirgahayu disitu ini One Pacific Place kita masuk ya parkiran ini gak ada sepapur kalau hujan perbat ha ada truk yuk meraksaan dulu karena ini bit ribet gitu harus buka jok di kunci dicabut dulu jadi di rumah tuh joknya gak gue kunci guys biar simple gitu kita markir di P4 kalau turunnya tuh gue gak pusing kalau pas udah pulang kan naik tuh kayak agak pusing muter-muter selamat datang tempelkan kartu oke lima gaji kita cari parkiran wah tuh kawasan gimana ya disini aja nih biar ntar keluar gampang seh aduh masukin dulu waktu sekarang jam 6.09 oke guys jadi videonya sampai sini aja ya perjalanan kira-kira hampir setengah jam lebih lah setengah jam lebih ya bener